dan sekarang kita buka detail pagenya seperti yang teman-teman lihat di sini masih hanya ada satu dengan nama detail kita akan ubah jadi kita akan menggunakan beberapa hal dari react rotor drum yang pertama adalah use params untuk mendapatkan parameter yaitu id-nya feedback kemudian kita butuh link juga untuk kembali ke halaman utama lalu ini kita import dari react-router-dom dan kemudian kita juga butuh core context di sini untuk mendapatkan data detailnya yaitu feedback dan juga mungkin komentar nantinya dan kita juga butuh template pertama kita akan mendapatkan feedback id-nya dengan restructuring langsung dari useparam lalu kita ambil id-nya dari core context jadi kita bisa dapatkan dengan core context.view all feedback kita tidak lagi menggunakan use list row tapi adalah use get row dengan id ini untuk mendapatkan single feedback atau single data ya dan kita bisa tampung ke dalam sebuah dua buah parameter dua buah variable yaitu data dan juga statusnya berhasil atau gagal dan kemudian disini kita gunakan template dan template tutup dan disini kita menggunakan div dengan class name yaitu detail box lalu kemudian di dalamnya kita cek apakah statusnya sukses atau enggak untuk pengambilan data sudah sudah sukses sudah berhasil maka kita akan menampilkan datanya kita gunakan empty fragment dan kemudian div dengan class name-nya adalah detail box title lalu kita namakan h3 saja detail box title title nah disini kita dapatkan data dari baris ke-8 ini dan kemudian kita juga dapatkan data.description disini untuk menampilkan detailnya kita dapatkan error oh ada typo di import ini oke kita cek di terminal lagi core context is not defined ya ini masih ada typo core context oh disini kurang t cek lagi dan aman sekarang hanya ada warning bahwa link belum digunakan memang iya belum digunakan tapi kita cek dulu di browser untuk memastikan bahwa detail dari data dot title dan juga description sudah muncul baru kemudian kita tampilkan komentar dan seperti yang teman-teman lihat disini ini adalah hasilnya sudah terlihat ada title dan juga description terima kasih terima kasih